Putri S. Jelit 34. Sambar tanganku dan naik ke pundak. B. Wihos yang tersentak. Raja Wali Merah bayangan itu mendekati dirinya mengulur lengan. Otomatis ia menyambar dan terangkat ke atas, terlempar di pundak pemuda itu. Lalu ketika ketua Siohun Pai juga disendal dan naik bertumpuk tiba-tiba saja seperti seorang akrobat pemuda ini menolong mereka dan bergerak di antara bui dan gulungan ombak, maju mundur dengan amat cepatnya dan tahu-tahu ketua Kunlun dan Hoasan sudah berpindah tempat. Mereka sudah susun-menyusun di atas tubuh pemuda ini, bagai manusia bertingkat. Dan ketika Tian Ted Hiap terbelalak namun melengking melakukan hal yang sama maka kakek itu pun berkelebat dan di antara gulungan ombak dan bui yang menolong orang-orang kengau dan para muridnya sendiri, menumpuk atau menyusun orang-orang itu di atas kedua pundaknya. Ada pulau kosong tak jauh dari sini, lempar mereka ke sana. B. Wihos yang ngeri. Untuk mengurangi beban berlebih dan menolong yang masih timbul tenggelam maka dengan dasyatnya ia dilempar Raja Wali Merah itu. Bagai layang-layang putus atau daun kering dihembus taufan dasyat ia terlempar melewati gulungan ombak dan buih ganas. Ketua Hoasan dan Kunlun juga mengalami nasib sama dan dilempar Raja Wali Merah ini, begitu saktinya pemuda itu. Dan ketika dengan care ini mereka tertolong dengan selamat, jatuh dan terbanting lunak di pulau kosong maka Bek Wihos yang dan kawan-kawan termangu penuh kekaguman, kagum namun juga ngeri karena dari tempat itu tampaklah pemandangan menggetarkan di pulau karang. Pulau ini meletus dan kiranya merupakan sebuah gunung berapi, untung bawah laut yang entah bagaimana saat itu memuntahkan kemarahannya. Hal ini dimulai dari peristiwa di guha hitam itu. Maka ketika dari tempat itu munkratlah semburan api dan lahar panas, laut kian mendidih maka mereka yang kelelahan dan tak kuat melihat ini jatuh pingsan. Orang-orang Kengowo itu tak tahu berapa lama mereka dicekam ketakutan dan kengerian seperti itu. Untunglah pulau kosong yang mereka duduki adalah pulau yang cukup tinggi di atas permukaan laut, berseberangan dengan batas kepulauan pulau api dan sudah termasuk wilayah daratan besar. Mereka ngeri dan takut bukan oleh penghuni pulau api melainkan justeru oleh kedasyatan alam ini betapa laut bergulung-gulung dan lahar serta api panas menyembur begitu tinggi. Bersyukurlah mereka bahwa letusan gunung berapi itu tidak sampai berhari-hari. Hanya sekitar 20 jam gunung itu melepas kemarahannya. Abu dan asap hitam membubung kemana-mana, jatuh dan membuat. Mereka terbatuk-batuk. Dan ketika Bek Wihoshiang dan kawan-kawan mencari perlindungan, menyusup dan berlindung di balik pohon-pohon besar maka mereka itu menanti datangnya Raja Wali Merah atau Tian Ted Hiap. Namun, mereka yang ditunggu ini tak pernah muncul. Dan ketika laut sudah meredah dan letusan gunung berapi juga sudah tak terdengar suaranya lagi maka mereka tak menemukan pula Hoa Syochia dan dua gadis lembah es itu, juga murid-murid Tian Ted Hiap. Aneh, di mana mereka? Apakah pingsan dan berada di tempat lain? Ya, dan Raja Wali Merah itu juga tak muncul lagi. Hi, Tian Ted Hiap juga tak tampak begitu saja, Kun Lun Pai Chu. Apakah mereka ini celaka di tengah laut? Tak mungkin, mereka orang-orang luar biasa. Tian Ted Hiap dan Raja Wali Merah adalah orang-orang sakti, baik Wilosuhu, tak mungkin celaka di tengah laut. Pinton menduga jangan-jangan mereka mengejar perahu orang-orang pulau api itu. Benar, Pintou juga ingat. Tan Pangcu dan Sute serta putranya itu meninggalkan pulau Karang. Kalau begitu kira-kira begitu. Tapi manakah Hoa Syochia dan gadis-gadis lembah es itu? Bukankah mereka tak di sini? Ya, tadi di sini. Eh, mari kita cari sambil menunggu Tian Ted Hiap dan Raja Wali Merah. Orang-orang itu bergerak. Langit sudah bersih dan laut bersikap tenang pula. Mereka terheran dan bertanya-tanya akan tetapi ketika tak ada yang ditemukan dan Bekwi Ho Syang justru menemukan sepucuk surat maka ketua Butong ini tertegun. Surat itu tertancap di batang-sebatang pohon. Harap Cuyung Hiong kembali saja kalau sudah pulih tenaganya. Pulau api sudah hancur, tak ada yang perlu dicari. Kami masih akan mengejar tokohnya sampai ia tertangkap. Salam. Ho Syo ini tertegun. Ternyata Tian Ted Hiap dan Raja Wali Merah telah meninggalkan mereka dan hanya memberitahukan pemberitahuan itu. Kalau bukan Tian Ted Hiap tentu Raja Wali Merah itu yang menulis surat, maka ketika ia berseru kecewa kenapa mereka ditinggal pergi, bukankah mereka juga ingin membantu dan mengejar ketua pulau api itu maka Ho Syo ini mengetukan buku jarinya ke batang pohon itu. Omi Tohut, pekerjaan kita setengah jalan. Kita sudah ditinggalkan dua orang ini, kawan-kawan. Penasaran sekali kenapa tak sampai tuntas. Mungkin karena tenaga kita tak dapat diandalkan pula. Kita hanya mengganggu Tian Ted Hiap dan Raja Wali Merah itu, Suhu. Ingat bahwa gara-gara kita dua orang ini tak dapat mencegah perginya ketua pulau api. Pemuda itu benar, kita disuruh pulang saja. Hektometer, Pinco juga berpikiran begitu. Agaknya kita harus tahu diri, Kunlun Pai Chu, kau. Benar. Kalau tidak mengurusi kita yang hampir tewas di pulau karang mungkin Tian Ted Hiap telah mengejar dan menangkap ketua pulau api itu. Tapi Raja Wali Merah aneh sekali, ia melindungi orang-orang pulau api. Namun ia menghajar si gila santek, pada mulanya tidak. Mungkin karena ketua pulau api itu menangkap Putri Esah, Pinco ingin sekali mengetahui wajah gadis itu dan sampai di mana rahasia lembah es ini. Pinco penasaran. Pin Cheng juga. Bagaimana kalau kita cari dan kejar mereka itu? Misteri lembah es sungguh menarik. Benar, marilah. Pinco juga tertarik dan ingin mengetahui kelanjutan ini, Bek Willow Suhu. Sungguh kecewa kalau tak tahu siapa dan di mana Putri Es itu. Marilah, mari kita pergi. Orang-orang itu berlompatan. Mereka bergerak meninggalkan hutan akan. Tetapi di tepi laut mereka tertegun. Dengan apa mereka hendak pergi? Perahu tiada dan tak mungkin. Melakukan seperti yang dilakukan Raja Wali Merah. Mereka bukan pemuda sakti itu. Maka ketika beramai-ramai mereka kembali dan membuat perahu, menebang pohon maka sehari kemudian rombongan ini meninggalkan pulau perahu. Mereka perahu darurat akan tetapi cukup kuat. Kesan dan kenangan di pulau api sungguh hebat. Mereka tak mau melewatkan kejadian lain dengan tertawanya Putri Es. Justeru lembah es ini tak kalah menariknya dengan pulau api, bahkan jauh lebih menarik karena penghunin fa semua wanita lihai. Dan karena Tio Syocia dan Wan Syocia jelas gadis-gadis lembah es pembelah kebenaran maka orang-orang Kang Owi ini tak peduli tubuh yang lelah mencari dan menelusuri jejak Raja Wali Merah, meskipun untuk itu mereka hanya ngawur saja dan menuntung-untungan. Kemana kah Tian Ted Hiap dan Raja Wali Merah itu? Kemana pula gadis-gadis lembah es dan Hoa Syocia? Tak ada yang tahu karena ketika semua sibuk dilempar ke pulau kosong maka khusus gadis-gadis ini Tian Ted Hiap maupun Raja Wali Merah membawanya pergi. Di saat awan hitam penuh abu hitam maka di saat itulah dua orang sakti ini bergerak dengan caranya masing-masing. Raja Wali Merah mengantongi Tio Syocia dan Wan Syocia di balik jubah saktinya melalui ilmunya Beng Tau Sinjin, manusia menembus roh. Dengan ilmu ini dua gadis itu bersemayam aman dan tenang. Mereka sama sekali tidak kelihatan karena menghilang di balik ilmu sakti itu. Dan ketika di sana Tian Ted Hiap menyelamatkan cucunya dan murid-murid lain maka khusus murid-muridnya ini dia suruh pulang ke Cebu. Kakek ini menggandeng Hoa Syocia dan dengan kedua pundak penuh orang ia menyuruh gadis itu membantu. Kita antar mereka ke daratan besar, setelah itu kita pergi berdua. Para murid mula-mula tak mengerti. Mereka ketakutan oleh asap dan awan tebal, hampir tak dapat melihat apa-apa dan hanya merasa di bawah melayang cepet sekali. Dan ketika mereka tahu-tahu diturunkan di atas tanah, jauh meninggalkan pulau kosong di perbatasan pulau api maka kakek itu berkata bahwa mereka diminta pulang ke Cebu. Sekarang aku hendak mengejar musuhku yang utama, pulau api sudah wancur. Kalian pulang dan jaga rumah sambil tunggu aku disena. Beng Cu. Tanda petik. Para murid berlutut, yang wanita maupun pria menangis. Apakah kami tak boleh mengikutimu lagi? Apakah kami tak dapat membantu sedikitpun? Kali ini tidak. Kalian pulang dan jangan membantah perintahku, Yan Kim. Jaga rumah baik-baik dan tunggu kami di Cebu. Baiklah, kami setia menunggu. Harap Beng Cu lekas kembali dan jangan buat kami cemas. Kakek itu mengibas. Ia berkelebat dan lenyap meninggalkan anak muridnya dan Hoa Syochia di bawah kakeknya ini. Pengejaran terpaksa tertunda karena Tian Ted Hiap harus menolong murid-muridnya ini, juga orang-orang lain. Dan karena ketua pulau api sempat melarikan diri menuju ke barat maka kesinilah kakek itu bergerak akan tetapi ia terbelalak karena empat hari melakukan perjalanan jejaknya tercium menuju Himalaya. Hoa Syochia atau gadis baju putih itu menggigil. Selama dalam perjalanan ia tak boleh banyak bicara dan hanya menjawab kalau itanya, selebihnya ia harus diam atau seng kakek menamparnya. Tian Ted Hiap tiba-tiba begitu keras dan galak, sungguh tak seperti kalau ia sedang di Cebu, mengalah dan banyak berdiam diri. Dan ketika mereka tiba di kaki pegunungan itu dan salju terbenam diinjak, percakapan atau suara orang terdengar maka tawa dan kekesi gila gampang sekali dikenali. Dengan telinganya yang tajam inilah Tian Ted Hiap menemukan jejak musuh. Haha, kemana kalian ini? Hi, ini tempat apa? Pangcu, mau kemana? Aku kedinginan. Hektometer, jangan cerwet. Tutup mulutmu dan jangan banyak bertanya. Sentek, kita datang untuk menghancurkan musuh. Diam dan terus jalan atau nanti kami meninggalkanmu. Wah, kau tua bangka sudah tak ramah lagi. Kalau kalian meninggalkan aku tak perlu aku takut, hantu putih. Di sini pun boleh kita berpisah. Serahkan gadis itu dan kita jalan sendiri-sendiri. Jangan bertengkar, suara tanpang cu terdengar. Puteri S adalah tawanan berharga, sentek. Kami akan menukarnya dengan bantuan Wiwi Moli. Tian Ted Hiap dan Raja Wali Merah itu orang-orang berbahaya, kau tak mungkin melawannya kalau belum dibunuh. Nah, tujuan sudah dekat dan kalian harap sabar. Supek harap menahan diri. Tian Ted Hiap dan cucunya tertegun. Tiba-tiba tak dapat menahan diri mendadak. Gadis itu menjerit, ia membentak dan berkelebat menampakan diri. Dan ketika musuh terkejut. Dan menoleh maka gadis ini menerjang tanpang cu. Ketua Pulau Wapi itu ada di situ bersama empat temannya yang lain. Serahkan puteri S atau aku mengadu. Jiwa. Tanpang cu mengelak. Ia terkejut akan. Tetapi tiba-tiba tertawa. Di kaki Himalaya itu Tian Ted Hiap mengejar, kebetulan sekali. Dan karena ia bersama supeknya yang sakti dan hantu putih tampak tertegun memandang ke depan, bukan gadis itu melainkan Tian Ted Hiap. Maka kakek ini menggerakkan tubuhnya dan mencengkeram atau menyambar ketua Pulau Wapi itu, melindungi sekaligus menjaga cucunya dari marah bahaya. Benar, serahkan puteri S atau kau mampus. Seng Pang cu tentu saja terkejut akan tetapi santek dan supeknya berseru keras. Melihat Hoa Syo Chia mereka tidak memandang sebelah mata akan tetapi melihat Tian Ted Hiap si gila menjadi kaget. Ia dibawa rombongan ini sampai ke pegunungan Himalaya itu, tidak. Sendiri melainkan bersama seorang kakek tinggi kurus yang kakinya cacat. Kakek ini tak dapat berjalan baik kalau tidak meloncat-loncat, itulah hantu putih di dengkot Pulau Api, suheng dari hantu hitam yang tewas di tangan Tai Leong. Dan karena kakek ini dilempar ke tempatnya lagi dengan luka parah, berbulan-bulan tak mampu bangun dan akhirnya bersembunyi di Pulau Karang itu maka ketua Pulau Api inilah yang merawat dan menjaganya sampai ia sembuh. Pulau Karang ternyata merupakan persembunyian di dengkot Pulau Api itu, yang masih tak berani keluar ketika Raja Wali Merah dan Tian Ted Hiap muncul. Kini melihat kakek itu sendirian dan murid keponakannya diserang tentu saja hantu putih marah. Ia telah mendengar dan menyaksikan kelihayan Tian Ted Hiap, yakni ketika di Pulau Karang kakek itu datang di susul Raja Wali Merah. Biarpun ada sigila santek akan tetapi hantu putih masih merasa bimbang. Kesaktian dan kehebatan Raja Wali Merah itu masih menggiriskan hatinya maka ketika ia memanggil murid keponakannya agar lari ke Guha Hitam, di sini telah dipasang bahan-bahan peledak untuk menghancurkan pulau. Maka ulah kakek inilah yang membuat Pulau Karang tenggelam dan lenyap di sambar gelombang laut. Ledakan bawah tanah membuat gunung berapi terbakar dan terjadilah letusan itu. Duh! Tian Ted Hiap bertemu lengan kakek ini dan hantu putih terpakik. Dedengkot Pulau Api itu terkejut karena hawa dingin menembus tulang belulangnya, tangannya yang kurus kering seakan menjadi beku. Dan ketika santek si gila terbahak namun Tian Ted Hiap mengelak pukulan pemuda ini maka tanpangcu meloncat mundur sementara Hoa Syochia sudah ditendang kakeknya menjauhi tempat itu. Biarkan aku menghadapi jahanam-jahanam ini, kau mundurlah. Haha tanpangcu tergelak. Bagus sekali kau menyerahkan diri, Tian Ted Hiap. Jangan harap kau mampu karena sekarang sup teku dan santek mengeroyukmu. Dan kami akan menangkap cucumu ini. Kami akan mempermainkannya. Haha, gadis belia ini masih cantik dan segar sekali. Jahanam tak tahu malu. Gadis itu memekik bergulingan meloncat bangun. Aku akan mengadu jiwa dengan kalian, tanpangcu, dan kau hanya akan dapat mempermainkan mayatku, sehingga pedang telah dicabut dan gadis ini tak menghiraukan seruan kakeknya. Tanpangcu, yang membawa seorang gadis yang tertotok pingsan sudah melempar gadis itu kepada putranya. Itulah yang mereka sebut putri es dan ketika laki-laki itu tertawa sementara sutenya, juga terbahak gembira, kilatan mati mereka menunjukkan ancaman bahaya maka Tian Ted Hiap terkejut karena dengan kemarahan meluap cucunya itu menerjang ketua pulau wapi ini. Hoasiu, sebaiknya kau minggir dan jangan layani orang-orang itu. Aku dapat menghadapi mereka. Tidak, mereka membawa putri es, Kongkong. Aku akan merebut tawanan dan mengadu jiwa di sini. Mati hidup sama saja. Kakek ini mengerutkan kening. Sesungguhnya ia terkejut ketika tiba-tiba cucunya tadi melengking dan menampakkan diri. Tak disangkanya di situ ada hantu putih segala. Dedengkot pulau wapi ini amat berbahaya biarpun tampaknya rentah dan lemah. Mungkin lukanya belum sembuh semua akan tetapi orang seperti ini tetap berbahaya dihadapi dengan sembrono. Namun karena cucunya sudah menerjang dan tak ada lain kera kecuali menghadapi dan membalas serangan lawan maka Tian Ted Hiap membentak dan ketika dua orang lawannya menyambar di kanan-kiri mendadak ia mencabut sebatang pedang dan bersamaan dengan ini maka mencuatlah cahaya dingin menyambut dua orang itu, memotong atau menggunting di mana Dedengkot pulau wapi berteriak kaget mengenal pedang itu. Pesuat kiam, pedang salju. Santek terbelalak dan ikut kaget. Si gila ini menyambar dari kiri dan melepas imkantai lekangnya. Sudah berkali-kali ia menghadapi lawannya ini akan tetapi baru kali itu Tian Ted Hiap mengeluarkan pedang. Pedang bukan sembelarang pedang melainkan pedang salju. Pedang ini amat dingin sekali mengiris kulit, cahayanya juga menyilaukan metu dan digerakan Tian Ted Hiap yang mengaku keluarga si pedang maut hubengkui amatlah hebatnya. Baru keluar dari sarungnya saja sudah menabas putus pohon cemara di depan. Dan ketika pedang itu berkelebat menyambut si hantu putih, memotong dan menggunting pukulan santek maka kesiur dingin dan cahaya menyilaukan itu membuat si gila terpekik dan melempar tubuh ke belakang. Dedengkot pulau wapi juga berteriak dan tak ingin matanya silau. Kres-kres. Batu besar di belakang dua orang ini terbelah dua. Mereka bergulingan meloncat bangun dan Tian Ted Hiap berkelebat lagi, bukan ke arah dua orang ini melainkan ke arah. Tan Pangcu dan Sutenya. Mereka itu telah mengeroyok dan mendesak Hoa Shochia, betapapun kepandayan gadis itu di bawah tokoh-tokoh pulau api ini. Dan ketika pedang berdesing tapi untunglah hantu putih berteriak memperingatkan, dua orang ini melempar tubuh maka mereka pucat karena sedetik saja mereka terlambat maka leher mereka terbabat. Pedang itu mengenai rambut dan ikat kepala mereka putus. Tas. Tian Ted Hiap tak berhenti di sini karena ia menyambar pulatan bong pemuda itu membawa puteri es dan menjeritlah pemuda pulau wapi ini membanting tubuh. Begitu cepat dan ganas gerakan Tian Ted Hiap itu. Dan ketika ia melepaskan tawanannya dan bergulingan menyelamatkan diri maka gadis tawanan itu berpindah tangan akan tetapi kakek ini dan cucunya tertegun. Bukan puteri es. Haha, memang bukan hantu putih terkekeh dan sudah hilang kagetnya, menyambar. Dan menarik cucu muridnya Tan Bong. Gadis itu untuk memancing kalian, Tian Ted Hiap, dan juga Raja Wali Merah. Kalian telah datang di Himalaya dan kami akan minta bantuan Wiwi Moli. Hehe, ayo maju dan kita main-main lagi. Kakek ini mengedutkan kedua kakinya dan mendadak ia mencelat ke depan. Rasa kaget akan kehebatan pedang sudah teratasi dan ia mengerotokkan sepuluh buku-buku jarinya. Aneh, jari-jari ini mendadak memanjang. Dan ketika ia menerjang dan sepuluh lengannya sudah terulur seperti lengan gurita maka si gila santek juga berseru marah melepas imkan tai-tai lekangnya. Keparat, kau membuat aku kaget. Tapi aku tak takut akan ilmu silat pedangmu. Tian Ted Hiap menangkis akan tetapi si gila ini merubah pukulannya lah merunduk dan memutar dari samping. Sementara hantu putih menggerakkan sepuluh jarinya itu. Dan ketika pedang bertemu kuku panjang dan berketrik melentur kakek itu terkekeh maka paksuat. Kiam mampu ditahannya meskipun sedetik ia merasa seluruh tubuhnya mengjigil. Dingin. Haha aku pun tak takut. Ayo bunuh dan hajar lawan kita ini. Tian Ted Hiap berkilat marah membalik dan menghadapi dua lawannya yang tangguh ini sementara Tan Pangcu dan Sute serta putranya menubruk cucunya lagi. Tampak bahwa si gila santek dan hantu putih menghalangi kakek itu menyerang Tan Pangcu akan tetapi karena kakek ini meluap marah dan betapapun tak mau undur maka ia melengking dan gulungan sinar pedangnya yang naik turun bergerak ke arah Tan Pangcu dan Sute serta putranya itu. Angin sambaran pedang menyerang dari jauh. Cicit. Tan Pangcu dan dua temannya berteriak kesakitan. Ternyata dengan angin sambaran pedang Tian Ted Hiap mampu menusuk dan menikam. Sinar putih mencuat dari ujung pedangnya itu. Dan karena peksuat kiam mengandung hawa dingin dan hawa ini cukup menusuk kulit maka Tan Bong tergores dan. Pemuda yang paling lemah dibandingkan lainnya itu mengadu dan terguling. Pundaknya luka berdarah. Ketarat. Hantu putih memekik. Tahan dia jangan sampai lolos, santek, serang dan jangan beri kesempatan. Bocah itu yang bodoh. Masa kulitnya begitu lunak, hantu putih, suruh saja ia mundur. He, kita harus melindunginya. Jangan biarkan ia menyerang dan imtai lekangmu. Perlu kau tambah. Dan kau pun percuma mengeluarkan silat guritamu itu. Lepaskan giam Lui Chiang dan kita gencep dia dari muka belakang, tua bangka. Mana Wiwi Moliang katanya mau kau minta bantuannya itu. Hei ya wasplak kering. Sigilah mengelak tetapi pedang meluncur menabas kuku jari hantu putih. Di dalam gebrak cepat ini Tian Ted Hiap menggerakkan tangan kirinya, hawap kukulan dingin meluncur menyertai gerakan pedang itu. Dan ketika si kakek terkesiap dan menangkis namun tergetar maka satu di antara kuku panjangnya putus. Bedebah. Santek tertawa-tawa. Jangan menghina aku, bocah. Jangan mentertawa aku. Kuku-kuku putus sebuah. Salahmu si gila melonjak geli. Sudah ku bilang tak ada gunanya cakar ayam guritamu, tua bangka. Lepaskan giam Lui Chiang dan gabung dengan Imkan Tai Lek Kang ku indes si gila memapak dan dorongan tangan kiri Tian Ted Hiap bertemu telapaknya. Imkan Tai Lek Kang mengeluarkan hawa panas sementara tangan kiri kakek itu berhawa dingin. Akan tetapi karena pedang di tangan kanan tetap bergerak dan menyambar leher itu maka Santek melepaskan dirinya dan secepat kilat membanting tubuh. Gila, kakek ini bagai harimau tumbuh saya pelah semakin hebat. Haha, karena itu jangan mengejek. Aku juga kewalahan kalau pedangnya, dan tangan. Kirinya sama-sama bergerak. Hayo, gabung Imkan Tai Lek Kang dengan giam Lui Chiang. Hantu putih ganti gembira dan mentertawai Santek. Temannya ini terkejut dan harus mengakui keunggulan Tian Ted Hiap setelah kakek itu mengeluarkan pedang. Silat peninggalan Hu Tai Hiap benar-benar ganas dan maut sekali pedang menyambar untuk menyabek nyawa dan tikaman atau tusukannya berbahaya sekali. Di tangan seperti Tian Ted Hiap maka giam lo kiam sut, ilmu pedang maut, benar-benar maut, jauh lebih berbahaya dibanding siapapun, bahkan mungkin mendiang Hu Beng Kui sendiri, seng pencipta ilmu pedang. Dan ketika kakek itu bergerak-gerak sementara lawan berkelebatan mengelilingi dirinya, Tian Ted Hiap mengelak dan menangkis maka dua orang ini harus mengakui bahwa mengalahkan atau mendesak lawan amatlah sulit. Pedang dan bukulan dingin di tangan kakek itu bekerja sama baiknya dan tolong menolong. Akan tetapi tidak demikian dengan kejadian di lain tempat. Ho Asyu yang berhadapan kembali dengan tokoh-tokoh Pulau Api tak mendapat perlindungan kakeknya lagi. Kakeknya itu dihalang-halangi hingga sukar mendekat. Betapapun hantu putih dan santek menjadi penasaran, mereka memukul dan mendorong agar Tian Ted Hiap tetap di tempat. Dan karena dua orang itu menggabung pukulan mereka yang sama-sama berhawap panas, menyambar dan memaksa kakek itu mundur kembali maka Tian Ted Hiap benar-benar tak mampu mendekati cucunya yang kini didesak ketua Pulau Api itu. Tanpung culeluasa dan tertawa-tawa menekan gadis ini. Haha, kakekmu tak dapat maju lagi. Sekarang menyerah dan robohlah, Ho Asyu, kami akan baik-baik memperlakukanmu, atau kau kami permainkan dan kami buat malu. Benar, telanjangi sedikit demi sedikit. Lihat ia merintih dan menangis minta ampun. Lalu kita bawa ke Guha, siksa di sana. Haha, menyerahlah, Nona, atau kami merobohkanmu. Gadis itu memaki-maki dan memutar pedangnya serapat mungkin. Setelah dikeroyok dan dua ketua Pulau Api menyuruh mundur tanbong maka pemuda itu termangu pucat di luar pertandingan. Pemuda ini masih ngeri oleh pedang di tangan Tian Ted Hiap, angin sambarannya saja cukup membuat luka. Dan ketika ia menonton pertandingan sementara hatinya diam-diam bergolak, ada rasa tak setuju melihat ayah dan susyoknya mempermainkan gadis itu. Maka pemuda itu menggigit bibir dan sesungguhnya diam-diam selama ini ia kurang suka terhadap sepak terjang pimpinan Pulau Api, baik ayah atau susyoknya. Akan tetapi ia adalah murid Pulau Api. Mau tak mau ia harus berpihak kepada ayahnya dan apapun harus ditelan, begitu juga ejekan dan sikap ayahnya terhadap cucu Tia Ted Hiap itu. Bukan rahasia lagi kalau orang-orang Pulau Api menculik dan suka mempermainkan wanita, dia sendiri pun juga begitu, meskipun hanya sekali dua sebagai dorongan berahinya. Berkumpul dan bergaul dengan orang-orang panas seperti penghuni Pulau Api memang mudah terseret untuk melakukan kekejaman, termasuk mencari dan mempermainkan wanita. Tapi sejak ia bertemu dan melihat gadis ini entah kenapa hati pemuda ini terguncang. Ia kagum oleh kelihayan dan kehebatan gadis itu bermain pedang. Gadis seperti itu sudah mampu menghadapi ayah atau susyoknya, bahkan dicebu kabarnya gadis ini telah mengalahkan sutenya siaulok, berarti kepandainya memang tinggi dan ia sendiri mengaku imbang bertanding dengan gadis ini. Dan ketika kagum itu berkembang menjadi perasaan, perasaan tak rela kalau ayah atau susyoknya mempermainkan gadis ini maka pemuda itu gemetar dan diam-diam akan menyelamatkan gadis itu bila saatnya tibalah siap meloncat dan menerima pukulan ayah atau susyoknya agar gadis itu tidak celaka. Namun Seng Kakek tentu saja lebih memikirkan keselamatan cucunya daripada pemuda ini apalagi karena Tian Ted Hiap juga tidak tahu pikiran pemuda itu. Hal ini terlihat dari perubahan yang terjadi di pertempuran ini, di mana hantu putih maupun santek bekerja keras menekan dan mengurung lawan mereka. Tian Ted Hiap dipaksa tetap di tempat biarpun gulungan sinar pedangnya menyambar naik turun. Berkali-kali pukulan tangan kiri kakek itu bertemu Im Kan Tai Lek Kang maupun Giam Lui Chiang. Tian Ted Hiap baru terhuyung mundur apabila gabungan pukulan itu menyerangnya berbareng, selebihnya dia sanggup bertahan dan paling tergetar saja, apalagi karena pedang di tangan kanan benar-benar berbahaya dan ditakuti dua orang lawannya. Tak jarang pedang itu tahu-tahu mencuat dan menyambar bagai kilat cepatnya, menusuk atau menikam bagian tubuh berbahaya dari si gelas santek maupun hantu putih, metu atau hidung umpemanya. Dan karena setiap cahaya pedang tentu menyilaukan lawan, inilah yang membuat mereka berhati-hati maka santek. Maupun temannya tak dapat mendesak kecuali menahan kakek itu tetap di tempat. Hantu putih Yam diam heran. Peswat Kiam adalah pusaka lembah es, seingatnya pernah digunakan Wiwi Moli ketika dulu nenek itu masih muda. Pedang ini turun-menurun dari tokoh-tokoh lembah es kepada muridnya, maka aneh sekali kalau tiba-tiba berada di tangan kakek ini. Dan karena Tian Ted Hiap jelas bukan penghuni lembah es, ilmu selatnya bukan ilmu silat Kim Kong Seng Jin maka kakek ini heran dan terkejut bagaimana pedang pusaka itu bisa jatuh di tangan Tian Ted Hiap, dan yang lebih mengherankan lagi adalah pukulan tangan kirinya itu. Ping Im Kang Kakek ini benar-benar heran. Seingatnya Ping Im Kang, pukulan inti es, adalah milik bengan putra pendekar rambut emas. Pemuda itu pernah bertemu dengannya dan bertempur. Harus diakui bahwa lawannya yang muda itu lihai sekali, hanya setelah dikeroyok bersama mendiang adiknya hantu hitam maka pemuda itu tertangkap dan dapat dirobohkan. Apakah Tian Ted Hiap ini guru pemuda itu? Apakah kakek ini pencipta asal Ping Im Kang? Dia ragu. Dia sudah bertanya dan mementak kakek itu apakah hubungannya dengan bengan, akan tetapi kakek itu tutup mulut. Dan ketika ia menjadi marah dan memaki-maki maka jawabannya adalah pukulan tangan kiri yang lebih hebat dan sinar pedang yang lebih bergulung-gulung. Kini tubuh Tian Ted Hiap telah lenyap dan benar-benar terbungkus cahaya pedangnya itu. Dan di saat ini terjadi perubahan. Mula-mula hantu putih tak mengetahuinya ia terus berkelebatan menyerang lawan dan mencoba menerobos gulungan peksuat kiam itu. Sekujur tubuh lawan dingin membeku dan giam lwi ciang maupun imkan tai lek kang tak mampu menembus. Demikian kuat hawa dingin itu hingga pukulan mereka tertolak buyar. Bukan semata ping Im Kang yang dimiliki Tian T.L.T. Hiap melainkan juga disebabkan adanya pedang salju itu. Semakin diputar pedang ini semakin luar biasa. Badan pedang sampai ke gagangnya. Berubah putih menyilaukan, tiada ubahnya sebongkah es beku atau salju tanpa noda. Dan karena giam lwi ciang maupun imkan tai lek kang adalah pukulan berhawa panas, masing-masing mengeluarkan api yang berpijar setiap menyambar maka pantulan cahaya ini membuat gundukan pedang di tangan Tian T.L.T. Hiap menjadi semakin menyilaukan yang membuat santek maupun kawannya berteriak tak tahan. Hal ini mengakibatkan serangan mengendur, metel, tak mampu melihat baik dan lenyapnya kakek itu sempurna sekali. Tian T.L.T. Hiap benar-benar tersembunyi di balik gulungan sinar pedangnya. Akan tetapi ketika santek maupun hantu putih berkejap menormalkan mata, sungguh cahaya itu menyilaukan mereka maka saat inilah Tian T.L.T. Hiap berkelebat menghilang dan terdengar teriakan di pertandingan sebelah. Aduh! Tan Pangcu dan Jit Pangcu membanting tubuh bergulingan. Saat itu mereka tertawa-tawa mendesak dan menekan cucu Tian T.L.T. Hiap ini. Mereka tak menyangka sama sekali bahwa Tian T.L.T. Hiap keluar meloloskan diri, lewat dalam waktu sekejap di saat hantu putih maupun santek mengejapkan mata. Kejadian ini hanya sedetik saja akan tetapi Tian Hiap telah mempergunakannya secara baik sekali berkelebat dan lolos dan saat itulah pedangnya menyambar Tan Pangcu dan Jit Pangcu. Mereka mendesak dan menekan Hoa Syochia dan gadis itu terhuyung-huyung. Maka ketika tiba-tiba pedang berkelebat menyambar dan dua orang ini kaget sekali, hawa dingin membuat kulp teriris maka dua orang itu melempar tubuh bergulingan akan tetapi pundak dan leher mereka berdarah. Keparat hantu putih melengking melihat keadaan muridnya. Kau licik, Tian T.L.T. Hiap, tua sama tua. Ayo maju dan hadapi aku, jangan lari. Betul, kurang ajar sekali. Lawanmu adalah aku, Tian T.L.T. Hiap, bukan anak-anak kecil itu. Hayo, kesini dan jangan lari. Si gelas santek berkelebat memaki dan dua pimpinan pulau api itu menyelamatkan diri. Kalau supek dan temannya itu tidak mengejar dan melepas pukulan kembali tentu mereka celaka dan tak mungkin meloncat bangun. Pedang sudah menyambar akan tetapi didorong imkan Tai Lek, Kang dan Giam Lwi Chiang, hantu putih dan santek sudah mengurung kakek ini lagi. Dan ketika Tian T.L.T. Hiap dikeroyok dan tak lagi mendapat kesempatan lolos maka Hoa Siu Chia sudah berada di balik gulungan sinar pedangnya mendapat perlindungan. Di sini saja, jangan kemana-mana. Pegang dan putar pedangmu, Hoa Siu, aku akan merobohkan dua orang musuhku ini. Haha, si mulut besar. Kau sudah kami kurung dan tak dapat keluar, Tian T.L.T. Hiap, bagaimana kau merobohkan kami? Jangan sombong. Akan tetapi Tian T.L.T. Hiap berkemak kemik. Sekarang ia telah melindungi cucunya ini dan dua tokoh Pulau Wapi itu tak berani maju mendekat. Tan Bong diam-diam gerang bahwa gadis itu telah diselamatkan kakeknya. Dan ketika ayah maupun susyoknya tinggal, menonton, mereka mengusap darah dengan muka pucat maka supeknya dan santek mengurung ketat kakek itu. Tian T.L.T. Hiap mengeluarkan sesuatu. Di balik gulungan pedangnya yang melebar dan menyambar-nyambar maka tak ada yang melihat ketika telap akhirnya diremas-remas. Asap putih tipis mengepul di sini, tiba-tiba meledak dan berteriaklah hantu putih maupun santek ketika lawan berkelebat menghilang. Gulungan pedang tak nampak lagi dan hoasyo siap pun lenyap. Dan ketika dua orang itu terpekik tak tahu lawan di mana maka sinar putih mencuat dan tahu-tahu menyambur leher dedengkot Pulau Wapi itu. Supek. Hantu putih kaget. Meskipun tak melihat akan tetapi sambaran hawa dingin tentu saja dirasakannya. Cepat kakek itu membalik dan sembilan kukunya yang panjang menengkis. Dalam gugup dan kagetnya ia mempergunakan jari-jari guritanya itu. Akan tetapi ketika semua kukunya putus dan kakek ini membanting tubuh. Maka hantu putih memekik dan menyelamatkan dirinya bergulingan menjauh. Aih krik-krik krak selamatlah kakek ini ia meloncat bungun. Mukanya benar-benar dibuat pucat akan tetapi saat itu si gila santek ganti menjadi sasaran. Pemuda ini masih tertegun ketika lawan tiba-tiba menghilanglah teringat sesuatu yang membuat bulu tengkuknya merinding. Dan ketika ia mencari-cari akan tetapi sinar pedang tahu-tahu menyambarnya dari samping membabat setelah mematahkan kuku jari hantu putih. Maka si gila ini berteriak dan menangkis mendorongkan kedua lengannya. Kret tetap saja ia terhuyung. Lawan tak kelihatan sementara pedang seakan benda bernyawa yang pandai mencari sasarannya. Telinga kiri si gila tergores. Dan ketika pemuda itu terhuyung dan terbeliak pucat maka ia memutar tubuhnya terbirik-birik. Peksian sut, Tian Ted Hiap mempergunakan peksian sut. Semua orang terkejut. Mereka tak melihat lagi kakek itu sementara yang adai ala sinar pedang menyambar-nyambar. Tan pangcu gentar dan otomatis melarikan diri, sutenya juga menyusul dan hanya tanbong yang termangu-mangu. Pemuda ini kaget dan gentar akan tetapi juga kagum. Peksian sut adalah ilmu putih yang dimiliki keluarga Kim Moueng. Dulu muncul lu untuk menandingi Hek Kwe Isut, lebur bersama iblis, ilmu yang dimiliki Mendiang Siong, Datuk Barat, dan menjadikan Kim Moueng terkenal. Ilmu itu sesungguhnya pemberian kakek dewa Bu Beng Siansu. Maka ketika Tian T.L.T. Hiap tiba-tiba mempergunakan ilmu itu dan kakek ini memiliki ilmu yang dimiliki keluarga pendekar rambu temas maka tanbong termangu-mangu dan heran serta bertanya-tanya siapakah sebenarnya Tian T.L. Hiap inilah telah mengetahui bahwa Ping Im Keng adalah milik Beng An. Akan tetapi karena selama ini Beng An tak pernah mempergunakan pedang dan giam-giam sut atau lemu pedang maut tak pernah pula. Di pertunjukan pemuda ini maka putra ketua Pulau Wapi itu bingung selain memiliki dugaan kuat bahwa kakek ini pasti ada hubungannya dengan putra pendekar rambu temas itu. Hal ini juga telah dinyatakan Susyok atau ayahnya. Bahkan Supek Kongnya, Paman Kakek Guru, Hantu Putih juga mengatakan itu. Akan tetapi karena Tian T.L. Hiap ini benar-benar merupakan manusia misterius dan lebih misterius lagi bagaimana ia memegeng pusaka lembah es maka semua itu menambah bingung tokoh-tokoh Pulau Wapi. Dan kini kakek itu memiliki pula Pek Siansut. Hantu Putih menjadi kaget dan marah akan tetapi kakek ini melengking nyaring. Ia menggosok-gosok tangannya dengan cepat dan mengepulah asap hitam. Lalu ketika membentak dan berseru keras mendadak lenyaplah kakek itu karena ia telah mengeluarkan gergotian Hoat Sutnya untuk menandingi Pek Siansut. Jangan lari, aku telah melihatnya. Hiap, kembali dan bantu aku, Santek. Kita panggil Wiwi Moli beres benturan suara itu membuat. Sigila menoleh dan berhenti. Asap hitam dan putih bertemu akan tetapi yang hitam terpental. Sinar putih kembali mencuat dan dedengkot Pulau Wapi mengelak. Dan ketika dua asap hitam putih itu bertempur seru maka Sigila terbelalak dan muncul keberaniannya. Kesini, bantu aku. Pegang tanganku dan kau akan melihat tua bangka ini di sini. Hihi, benar. Kau pun rupanya pandai segala macam sihir, kakek siluman. Aku tidak takut kalau dapat melihat lawanku, tapi kalau ia tak kelihatan tentu mudah menyerangku. Sigila kembali dan hantu putih menampakkan dirilah pun telah lenyap mempergunakan Gautian Hoat Sutnya dan kini menyambar lengan Sigila itu. Dan ketika Sigila melihat lawannya kembali dan masuk dalam kabut hitam, Gautian Hoat Sut adalah sihir milik tokoh-tokoh Pulau Api. Maka kakek itu terlihat lagi dan Tian Teet Hiap membawa pula cucunya situ, masih melindungi dan menjaga dengan baik. Haha, kau tua bangka siluman, bikin kaget orang. Hayo kau terima pukulanku, Tian Teet Hiap. Dan sekarang aku tak takut lagi si Gila melancarkan Imkan Tai Lekangnya dan pertempuran menjadi aneh. Orang biasa tak melihat lagi tiga orang ini karena yang tampak hanya gerakan kabut atau asap hitam putih. Yang putih adalah peksian sut sementara yang hitam Gautian Hoat Sut, sambar menyambar dan melayang dengan amat cepatnya seperti mega saling terjang. Di tengah asap hitam putih ini menyambar kilatan pedang salju, mencuat dan membelah bagai kilat halilintar dan berapa kali si Gila maupun hantu putih berteriak keras. Ternyata di sini pun mereka tak mampu mendesak lawan, keuntungan Tian Teet Hiap paling-paling cucunya tak dapat dibokong ketua Pulau Api. Dan ketika pertandingan berjalan seru namun Tian Teet Hiap benar-benar luar biasa, ia tak terdesak namun juga tak mampu mendesak lawan akhirnya tanpa angcu muncul kembali dan bersama sutenya ia terbelalak ngeri. Kakek itu benar-benar luar biasa, di daratan besar ternyata banyak orang-orang sakti. Ya, dan kami Pulau Api maupun Lembah Es tak bisa mengatakan bahwa diri sendiri paling hebat, Su Heng. Tian Teet Hiap dan Santek adalah contohnya. Dan masih ada lagi Raja Wali Merah juga Kim Emo Ueng. Ah, daratan besar. Menyimpan orang-orang hebat dan kita bertemu tanding. Kalau Supek tak dapat mengalahkan kakek itu maka pudarlah nama kita. Mana Wiwi Maul yang katanya sudah dihubungi Supek. Mungkin ia tak datang, atau dua orang ini berseru kaget. Dari puncak Himalaya tiba-tiba berhembus angin kencang. Belum habis mereka bicara tiba-tiba terdengar lengking atau suara dasyat. Mereka berteriak dan terpelanting dan saat itu menyambarlah sesosok bayangan hitam menuju pertempuran di depan. Angin kuat ini terus menyambar menghantam gulungan asap hitam dan putih, yakni pertarungan sihir antara PKWI, Hantu putih, melawan Tiantet Hiap. Dan ketika terdengar ledakan dan asap itu buyar, baik yang putih maupun hitam berantakan diterjang angin. Ini maka Wiwi Moli, nenek berpakaian serbah hitam itu muncul mendorong yang bertempur. Berhenti, kalian mengganggu sama diku siapa mengacau ini dan berani benar menginjakan kaki di wilayah pertapaanku. Hantu putih dan yang lain terkejut. Sesungguhnya kakek ini telah mengontak nenek itu akan tetapi tiada jawaban. Panggilan batinnya tertolak. Namun karena dia terus memanggil dan nenek itu kini datang, giranglah hatinya maka kakek ini terkekeh dan buru-buru mengangkat lengannya. Maaf, tunggu dulu. Aku membawa musuh tangguh, Moli, keluarga pendekar rambut. Maslah ada hubungan dengan Beng An dan Raja Wali Merah. Aku memancingnya kesini agar kau membantuku. Hektometer. Nenek itu mengedikan kepala, sepasang matanya yang putih terbelalak mengerikan sekali, tanpa manik-manik. Aku sebenarnya tak mau diganggu, PKWI, tapi menyebut nama itu membuat darahku menidih. Siapa dia? 1. Tian Ted Hiap, orang sombong nomor. Bagus, telah kulihat pertandingan kalian. Tapi siapapun enyahlah dari sini. Aku akan melanjutkan sama diku dan ketika nenek itu mengibas dan dari lengannya menyambar angin dasyat, maka tiga orang itu baik Tian Ted Hiap maupun hantu putih dan santek diserang kuat. Akan tetapi Tian Ted Hiap berseru keras. Pesuat kiam di tangannya berkelebat, seng nenek tertegun dan aneh sekali angin pukulannya berhenti. Namun ketika santek dan PKWI berseru kaget, untuk mereka pukulan terus menyambar maka dua orang ini mengelak akan tetapi santek menangkis dan membentak marah. Plak. Muli memang aneh. Hantu putih mengelak berjungkir balik akan tetapi tangkisan santek membuat ia melotot. Sigila terhuyung dan berteriak, nenek itu masih tak bergeming. Dan ketika hal itu membuat nenek ini marah dan maju dengan tangannya yang lain maka PKWI. Berseru agar temannya itu menyingkir saja, menarik dan membetot menjauhkan diri. Jangan layani, kita bukan musuh, beres pukulan itu jatuh menimpa di belakang dan santek menggigil sekujur tubuhnya. Tanah di mana terpukul menjadi beku dan salju yang memunkrat terasa dingin. Rasanya jauh lebih dingin daripada Ping Imkeng. Dan ketika nenek itu tertawa dingin dan menggerakkan kepalanya tiba-tiba ia melecutkan rambut dan karena ia menghadapi santek maka Tian Ted Hiap terlambat kaget karena gerakan rambut menyambar dan merampas pedangnya. Serat. Pedang telah berpindah tangan. Begitu cepat kejadian itu hingga Tian Ted Hiap tertegun. Kakek ini sadar setelah nenek itu menimang dan memeriksa pedangnya, mementahkan tetapi ia mundur ketika sepasang bola putih itu mengeluarkan cahaya kebiru-biruan. Wiwi Moli bertanya dari manakah kakek itu mendapatkan pedang. Dan ketika Tian Ted Hiap tertegun tak menjawab maka nenek itu tertawa dingin. Bagus, ini benar-benar pereksuat kiam. Ini pusaka lembah es sekarang kau harus mempertanggung jawabkan persoalan ini Tian Ted Hiap, dan untuk itu mari kita ke Pungk. Pek Kwe Igi Rang. Hantu putih ini menyangkau Wiwi Moli telah menjadi sahabat. Sesepuh. Lembah es itu siap menghajar lawan yang amat tangguh ini. Akan tetapi ketika ia hendak bicara dan ditutup sebuah kibasan mendadak wanita itu membentaknya agar pergi. Enyah kataku, siapapun tak boleh. Di sini. Kakek itu kaget. Bersamaan itu keluar. Angin pukulan amat kuat menyambar dirinya dan santek, bukan hanya pemuda itu saja melainkan juga tanpangcu dan sutenya, juga tanbong. Dan ketika tiga orang itu berteriak dan terangkat tinggi, terbang dan terlempar amat jauh maka Pek Kwe Igi mencoba bertahan dengan seruan keras. Kami ingin membantumu, jangan. Diusir. Akan tetapi kakek ini terbawa naik juga. Pek Kwe Igi mendorongkan Giam Lui Chiangnya namun hawa dingin mendahuluinya. Pukulannya padam. Dan ketika santek juga mengeluarkan imkan Tai Lek Keng akan tetapi terangkat dan terbawa naik maka tanpa dapat dicegah lagi dua orang itu melayang-layang keluar dari wilayah Himalaya. Hanya Tiantet Hiap berdiri terbelalak. Moli, kau wanita Jahanam. Awas kalau Raja Wali Merah datang menghajarmu. Namun wanita ini tak peduli. Ia sudah membersihkan tempat itu dari tokoh-tokoh pulau api dan tiba-tiba memandang Tiantet Hiap. Pandangannya terasa menyeramkan dan sinar kebiruan di sepasang matanya itu mendadak bekerja. Bagai sinar laser saja menusuk dan menyambar leher Tiantet Hiap. Dan ketika kakek itu terkejut dan mengelak namun gagal, sinar itu menotok lehernya maka ia mengeluh dan roboh di sambar wanita ini. Wiwi Moli melesat dan sudah menuju puncak Himalaya dengan sekali gerakan cepat. Lenyap. Supek Bu. Bagai hilangnya tadi tahu-tahu wanita itu muncul kembali. Hoa Shochia, yang berseru dan memanggil tiba-tiba berlari mengejar. Gadis ini jatuh bangun menuju puncak, hawa dingin tak dirasa. Namun ketika wanita itu datang lagi dan berdiri di depannya maka jari sekuat baja mencengkeram pundak gadis ini. Kau memanggil siapa? Aduh, lepaskan. Ampun, supek Bu, ampun. Aku, aku. Terdengar lengkingan dan suara di bawah gunung. Wiwi Moli yang sedang mencengkeram gadis ini mendadak melepaskannya. Dari bawah gunung berkelebat tiga bayangan susul menyusul. Paling depan jelas PKWI si hantu putih, lalu santek si gelah itu. Dan ketika di belakang dua orang ini melayang bayangan merah bagai Raja Wali mengembangkan sayap maka seruan atau teriakan kakek itu membuat nenek ini berubah. Moli, tolong. Raja Wali merah ada di sini. Benar, Tai Leong keparat mengejar-ngejar aku, lociam pual, ia tak menepati janji. Tolong, ia menyerang aku, aduh pemuda itu terpelanting namun bergulingan meloncat bangun lagi. PKWI juga terlempar terkena sebuah pukulan. Tai Leong si Rajuwa merah datang. Dan ketika pemuda itu membentak menanyakan di mana Tian Ted Hiap, PKWI maupun Senintek memanggil-manggil wanita lembah Siptu. Maka wajah nenek ini berubah dan ia tampak pucat. Akan tetapi Wiwi Moli tip-tiba mendenguslah mencengkeram Tian T.L.T. Hiap dan mendadak menyambar pulau Asyocia. Gadis dan kakek ini dilempar ke atas pundaknya. Lalu ketika ia berkelebat meninggalkan tempat itu maka wanita ini sudah menghilang di balik kabut tebal di puncak Himalaya yang dingin. Moli, lociam pual. Akan tetapi wanita itu lenyap. Hantu putih dan santek yang berteriak memanggil melihat sekilas bayangan wanita ini. Secara, kebetulan mereka bertemu Raja Wali Mereh di kaki pegunungan salju itu kaget dan menyerang akan tetapi santek gentar menghadapi pemuda sakti itu. Hantu putih masih ingat ketika pemuda itu dengan Sintiau Kangnya menjadi menggelembong setiap dipukul dan Sint Kang yang masuk itulah yang membuat pemuda itu bertambah kuat. Memang inilah yang menakutkan lawan, bahkan Wiimoli sendiri gentar menghadapi ilmu aneh itu, ilmu sakti yang belum ada tandingannya. Dan karena kakek serta pemuda itu paling kuat dibanding Tan Pangcu dan kawan-kawan, mereka terlempar sampai di kaki gunung saja maka hantu putih bermaksud meninggalkan Himalaya tak mampu membujuk nenek itu bersahabat dengannya. Akan tetapi Raja Wali Merah muncul. Bagi iblis saja pemuda ini berkelebat di belakang mereka menanyakan di mana Tian Ted Hiap. Pek Kwei terkejut dan menyerang lalu melarikan diri, santek mengikutinya pula dan dua orang ini jatuh bangun. Dan ketika Wiimoli melihat namun tak menolong mereka, pucatlah kakek itu. Melawan membalik dan menghantam lawan di atas sebuah pendakian curam. Aku tak tahu di mana Tian Ted Hiap, tapi jangan kejar-kejar aku dan pergilah. Benar, aku pun tak tahu di mana kakek itu Raja Wali Merah. Tapi ia tadi bersama nenek itu, Des. Semua pukulan diterima namun Sin Tiao Kang melindungi pemuda ini. Tai Leong tak bergeming dan menangkap serta membentak dua orang itu. Dan ketika ia memuntir dan melempar mereka maka kakek dan pemuda itu melayan jauh di depan jatuh menumbuk hancur sebuah batu besar. Baik, kalian jangan bohong. Tapi ikut aku dan kita cari nenek itu. Kalian rupanya hendak bersekutu dan mencelakai Tian Ted Hiap. Dua orang itu mengeluh dan terguling-guling. Bagi Raja Wali Merah ini tentu saja bukan persoalan menghadapi di dengkot pulau api itu. Ia telah tahu dan mengetahui kelemahan lawan, kakek itu belum sembuh total sementara santek pemuda yang miring otaknya. Justru terhadap. Dialah si gila ini paling takut, itu tak lain karena hajarannya di Sam Leong Tu dulu. Maka ketika mereka bergulingan namun ditendang lagi, mencelat dan terlempar semakin ke atas maka tak terasa mereka memasuki daerah berkabut di mana PKWI dan santek tiba-tiba menghilang. Tobat, Keparat Jahanam. Kau tak tahu diajak bersahabat, Wiwi Moli. Sekarang hadapilah pemuda itu dan kau tahu rasa. Benar, dan aku akan menyembunyikan diri. Hi, perutku mulas, Raja Wali Merah. Aku ingin berak. Suara prot-prot jelas kentut si gila itu. Rai Leong telah memasuki daerah kabut tebal yang menghelangi pandangan. Puncak terasa dingin sementara suara nol rang memantul-mantul, gemanya terlempar ke delapan penjuru dan di kiri kanan mereka adalah jurang-jurang dalam. Tempat ini merupakan tempat berbahaya karena jalan pun lucirin seperti kaca. Salju yang membeku di tempat itu berubah menjadi es berlapis-lapis. Dan karena tempat itu benar-benar berbahaya dan tak ada ilmu lain kecuali mereka. Yang berilmu tinggi maka dengan Ang Tiau Ginkangnya, Ginkang Raja Wali Merah, pemuda ini bergerak seringan kapaslah tak pernah terpeleset dan jatuh oleh jalanan yang licin. Telapak kakinya bergerak begitu ringannya di atas permukaan salju, bahkan mengambang. Dan ketika Tai Leong mendorong dan menggerak-gerakan kedua lengan mengusir kabut tebal maka pandangan sejauh belasan tombak terlihat. Akan tetapi nenek itu tak ada. Wiwi Moli gemas suara pemuda ini memantul. Mana Tiantet hiap dan serahkan ia padaku. Hektometer suara melingkar tiba-tiba terdengar. Kau memasuki wilyahku, Raja Wali Merah. Kau kembali menggangguku. Enyahlah atau aku menyerangmu. Aku tak bermaksud memusuhimu, aku mencari Tiantet hiap. Di mana dia dan beritahukan padaku. Lah menjadi tawananku lah membawa pekswat kiam dan harus bertanggung jawab bagaimana mendapatkan pusaka lembah es. Wut sebutir salju menghantam pemuda ini dan pecah berhamburan. Raja Wali Merah miringkan kepala mendengarkan asal suara akan tetapi tiba-tiba diganggu serangan salju itu. Suara lawan kembali hilang. Dan ketika mendaki dan memanggil-manggil lagi ternyata nenek itu tak menjawabnya karena di sana Wiwi Moli tersenyum dingin dan siap menikam dada Tiantet hiap dengan pedang pusaka itu. Katakan kepadaku siapa kau sebenarnya. Dari mana pula kau dapatkan pedang ini atau siapa yang memberimu. Tiantet L.T. hiap tertotok. Kakek gagah perkasa ini ternyata masih tak mampu menendingi sesepuh lembah es itu. Tak aneh karena Wiwi Moli memang seorang wanita sakti yang masih setingkat di atas di dengkot pulau api sendiri, hantu putih atau hitam. Dan ketika saat itu ia berada di sebuah guha dingin berpenerangan remang-remang, Hoa Siu mengguguk dan berlutut di bawah kaki nenek ini maka kakek itu melarang cucunya bicara banyak-banyak. Aku adalah Tiantet hiap dan itu cucuku Hoa Siu. Kau merampas senjataku secara curang, Wiwi Moli. Coba lepaskan aku dan kita bertanding seribu jurus. Hektometer, manusia sombong. Cucumu memanggilku Supekbo, orang dungu, aneh sekali ini. Melihat gerak-geriknya seakan penghuni lembah es atau setidaknya seorang murid lembah es aku tak dapat membebaskanmu karena Raja Wali Merah datang ke sini. Jawab pertanyaanku atau kau mampus. Jangan, tidak. Jangan ia dibunuh, Supekbo, aku-aku saja penggantinya. Hektometer, kau gadis miring. Lagi-lagi kau memanggilku Supekbo, bocah, hanya murid penghuni lembah es boleh menyebutku seperti itu. Siapa dirimu dan siapa kakekmu ini? Jangan beritahukan Tiantet hiap membentak. Sekali kau buka mulut aku tak akan mengempunimu, Hoa Siu. Aku adalah Tiantet hiap dan kau cucuku. Kau, kau. Tak apa, aku ditotok secara curang dan ia tak boleh tahu rahasia ini. Biarkan ia penasaran dan aku siap mati. Wiwi Moli bersinar-sinar. Siapapun yang melihat wajahnya akan ngeri. Bola mata putih itu berkejap-kejap, seperti orang buta saja akan tetapi anehnya dapat melihat jelas. Wajahnya membesi sementara kulitnya kehitam-hitaman, jari berkerotok dan pedang salju bergerak-gerak. Wanita ini memainkan pedangnya di atas dada Tiantet el-te hiap, sekali lepas tentu menancap. Akan tetapi ketika ia benar-benar penasaran dan dibuat marah oleh sikap lawannya maka tiba-tiba ia bergerak dan dua jarinya menyambar gadis baju putih itu. Tangkis seranganku. Hoa Shochia terkejutlah sedang berlutut ketika tiba-tiba nenek itu menyerang, tidak terlalu dasyat akan tetapi sebagai ahli silat tentu saja otomatis ia menangkis. Tusukan jari itu adalah tusukan dua naga melepas ekor, satu dari sekian jurus lembah es dan ketika ia mengelap dan menepis dengan jurus otomatis rembulan. Membentuk bayangan maka nenek itu tertegun namun gadis ini terpelanting, kalah kuat. Plak. Hoa Shochia terseduh-seduh. Nenek itu membalik dan tersenyum. Dari tepisan itu terkandung tenaga bukekeng. Dan ketika ia tertawa sementara gadis itu melompat bangun maka nenek ini berkelebat dan meremas pundaknya. Kau murid lembah es, katakan siapa dan nomor berapa. Ia cucuku. Hoa Shiyu. Kau tuk usah menanyainya kecuali aku, Wiwi Moli. Lepaskan dia dan jangan menakut-nakuti anak kecil. Tutup mulutmu, ia anak meridku ram dan jangan cerewet, tiantet hiap, atau aku menyiksanya nanti lalu ketika nenek ini menghadapi gadis itu dan bersikap lebih bengis. Maka ia menyentuh jalan darah di bawah telinga, sekali totokan membuat gadis itu bergulingan dan menjerit-jerit bagai digigit ribuan semut api. Nah, tak usah mengelak dan terus terang sajalah. Sebutanmu tak salah, kau penghuni atau bekas murid lembah es siapa kau dan murid nomor berapa, bekerja iman. Te'cu, te'cu. Diam, hoa Shiyu, atau aku tak akan mengampunimu. Gadis itu mengguguk ketika tiantet hiap membentaknya lagi. Wiwi Moli menjadi marah dan tiba-tiba nenek itu menotok urat gagu. Tiantet hiap melotot bisu. Dan ketika kakek ini mendelik sementara nenek itu tersenyum maka ia bertanya lagi dan kali ini ujung kukunya menggurat sedikit. Katakan atau siksaan ini akan membuatmu mati belum hidup pun tidak. Nah, jangan takut kakekmu itu atau ia kusiksa di depanmu pula. Hoa Shiyu menjerit. Sedikit guratan saja membuat tubuhnya tersengat hebat. Ujung kuku itu seakan gigitan ular berbisa. Dan ketika ia menangis dan terseduh-seduh maka ia bingung dan takut serta gelisah, belum menjawab dan Wiwi Moli kembali menggurat perlahan. Untuk kedua kalinya gadis itu berjengit. Tapi ketika ia belum juga bicara dan takut serta bingung akhirnya nenek ini menotok bawah telinganya dan terjadilah pemandangan mengerikan ketika gadis ini memekik dan bergulingan seakan digegit ribuan semut. Bagus, aku atau kakekmu yang lebih berkuasa. Bergulinganlah, anak baik, berteriak-teriaklah sampai kau bertobat. Hoa Shiyu tersiksa dan menjerit-jerit. Seluruh tubuh gadis ini seakan digegiti semut api dan ia mencakar serta menggaruk-garuk. Tak ayah lagi pakaiannya robek-robek namun Wiwi Moli tertawa dingin. Nenek itu betul-betul tidak mempunyai perasaan. Tapi ketika gadis ini melolong dan meraung-raung mendudak berkelebat dua bayangan dan muncullah gadis bersanggul tinggi menjutuhkan diri berlutut. Supek TBO, maafkan dia. Dia adalah HWA. Seng. Nenek itu terkejut. Pendengarannya. Tertutup oleh lolong dan raung kesakitan itu. Entah bagaimana dua gadis ini tiba-tiba muncul. Akan tetapi ketika ia mengenal bahwa itulah Tio Leng dan Suikeng, wakil atau pimpinan lembah es mendadak nenek ini berseriakan tetapi sekejap kemudian wajuhnya sudah membesi lagi. Tanpa senyum. Hektometer, kalian. Bagus benar datang kemari. Apa yang hendak kalian perbuat dengan kedatangan ini, Tio Leng? Bukankah kalian sudah meninggalkan lembah es kalian pergi tanpa izin? Kami menyusul putri, tak tega membiarkannya sendiri. Sekarang bebaskan HWA Seng dan kami yang akan menjawab siapa Tiantet Hiap itu, Supek TBO. Lepaskan dia dan ampunilah. Nenek ini bersinarlah menggerakkan jarinya dan bebaslah Hoa Sio Chia dari siksaan hebat dan gadis ini menutupi tubuhnya. Pakainya koyak-koyak akan tetapi ia cepat berlutut pula. Tak ada keberanian melawan. Dan ketika dua gadis itu berdebar dan menghadapi Supek TBO mereka dengan hati-hati maka Tio Leng berkata bahwa Tiantet Hiap adalah sahabat lembah es lah adalah keturunan Hubeng Kui, jago pedang nomor satu. Dan karena ia telah menolong Teo Chu dari ancaman orang-orang Pulau Api maka kakek ini adalah sahabat kami. Hektometer, bukan sahabat lembah es. Bicaramu berputar-putar, Tio Leng, sahabatmu belum tentu sahabat lembah es sekarang katakan bagaimana ia memiliki pekswat kiam kami titik kami tak tahu. Untuk ini kami tak dapat menjawab. Kalau begitu keterangan kalian tak memuaskan. Kau menyimpan kebohongan pula dan terimalah hukumanmu. Si nenek tiba-tiba menotok dan ganti gadis ini berteriak kesakitan. Sama seperti Hoa Siu tadi ia bergulingan dan berjengit, ribuan semut api seakan menggigiti tubuhnya. Dan ketika gadis ini mengaduh-aduh sementara Seng Nenek tersenyum dingin maka Sui Keng meloncat dan menotok sucinya itu, maksud ia membebuskan siksaan tapi totokannya tak berhasil. Seng Suci bahkan menjerit-jerit. Dan ketika gadis itu bingung sementara Tian Teet hiap melotot di sana, tak dapat berbuat apa-apa maka gadis ini melompat dan berlutut di depan Supekbo-nya yang ganas JTU. Harap Supekbo ampunkan Suci. Teocu yang akan memberi jawaban lebih memuaskan Hektometer, apa jawabanmu biarku pertimbangkan dulu. Aku tak mau ditipu kalian anak-anak ingusan ini, Sui Keng. Beritahu dulu. Nanti bebas belakangan. Tian Teet hiap, iya-iya keluarga Kim Emo Ueng. Maksud Teocu Saudara Raja Wali Merah Tai Leong. Hektometer, masih kurang puas. Bagaimana Pak Suat Kiam di tangannya dan siapa yang memberikan itu? Puteri. Puteri yang memberinya. Bagaimana kau tahu? Teocu-teocu melihatnya sendiri, Supekbo. Sekarang bebaskan Suci dan jangan biarkan ia menjerit-jerit. Hektometer, dan gadis ini. Siapa dia dan murid nomor berapa? Ah, bebaskan dulu Tio Suci, Supekbo. Hwe Aseng adalah pelayan puteri S. Danda yang istana. Dia, dia gadis itu menjerit. Mendengar kata-kata terakhir ini mendadak Wiwi Moli menjadi beringas. Teringatlah dia siapa kiranya gadis itu. Dan ketika ia melihat detapa sebelah telinga gadis ini putus, itulah pelayan atau murid yang pernah mendapat hukuman. Mendadak ia menotok dan sekali bergerak gadis itu maupun Suikeng berteriak. Bukannya memberi kebebasan malah nenek itu menambah hukuman. Dua gadis terakhir itu ditotoknya sama. Dan karena Hwe Aseng mendapat hukuman untuk kedua kalinya, berjengit dan menerima sakit yang sama maka gadis itu mengadu dan selanjutnya bergulingun meminta-minta ampun. Suikeng dan Ncinyi serta Hoshio Chia menjerit-jerit. Mereka mencakar dan menggaruk dan tertawalah nenek itu dengan kejelas sama sekali tak merasa kasihan maupun iba melihat penderitaan murid-murid ini, bahkan ia merasa senang melepaskan kemarahannya. Kepada Tio Leng dan Suikeng. Dua gadis itulah yang pergi tanpa pamit, lembah es menjadi kacau dan ia menahan gusar. Dan ketika kini ia memberi hukuman sementara Tiantet Hiap bergerak-gerak, coba melepaskan diri namun gegal maka sebuah bayangan berkelebat dan mentakan atau seruan marah menggetarkan guha itu. Supek Bo Keji, biar aku membebaskan mereka dan jangan menghukum yang tidak bersalah. Seorang gadis cantik jelita telah muncul di situ dengan kerudung atau cadar tipis. Gadis ini berkelebat dan langsung membebaskan siksaan itu. Dan ketika totokannya berhasil dan nenek itu terkejut, menoleh dan bangkit berdiri maka putri es, gadis jelita itu berdiri di situ dengan kepala tegak namun air metu bercucuran. Weiling. Dua wanita itu telah saling berhadap-hadapan dengan metu berpandangan. Putri es, gadis itu mengangguk dan menahan derasnya air mata. Ia telah melihat siksaan itu, derita yang dialami sumui dan pelayannya. Akan tetapi ketika pandang mata supek bohnya begitu kuat dan penuhi bawa mendadak gadis ini berlutut dan menangis terseduh-seduh. Tiantet Hiap terkejut dan ahuh-ahuh. Tidak. Tidak.